Saudara, kita ke Bali. Sejumlah warga di Karangasem, Bali dilaporkan menolak kapal yang membawa seorang anak balita yang mereka duga terpapar COVID-19 untuk berlabuh di dermaga. Menurut polisi, hal ini akan ditindak lanjut dan apabila terbukti bersalah, akan dikenakan sanksi tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Foto ini merupakan foto sebuah kapal cepat yang membawa seorang anak balita dari Nusa Penida, Kelungkung, yang ditolak warga untuk bersandar di Pelabuhan Rakyat Padang Baik, Karangasem, Bali. Penolakan warga dikarenakan dugaan mereka bahwa seorang anak balita terpapar COVID-19. Penyikapi persoalan ini, Kapolres Karangasem, AKBP Ninyoman Swartini, menjelaskan bahwa polisi sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Kami sudah koordinasi dengan Kapolres Kelungkung bahwa di Kusabotu memang selama tiga hari ini sudah tutup pelabuhannya di sana. Sehingga untuk ke depannya memang kita sudah koordinasi dengan seluruh perangkat yang ada di pelabuhan Padang Baik, ASDP, Syah Bandar, masyarakat di sekitarnya bahwa untuk kemanusiaan tidak ada koordinasi apabila bentuknya wajib untuk diterima. Kita kepolisian intinya bahwa polisi terjadi penolakan terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam rangka menangani COVID-19 ini. Kepolisi berdasarkan atas dasar kemanusiaan, atas dasar undang-undang, kita melakukan tindakan tegas. Dalam sepekan terakhir, aksi penolakan warga Karangasem sudah terjadi sebanyak dua kali. Sebelumnya warga menolak tempat karantina bagi pekerja migran asal Indonesia di sebuah hotel.